Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV Nah kali ini Kejar TV mau berbagi sesuatu ya Tutorial sederhana yaitu cara kita memasukkan Al-Quran ke dalam Microsoft Word Nah tentunya teman-teman semuanya kalau misalnya mau lagi buat makalah tentang yang islami Itu pasti mau masukkan Microsoft Wordnya itu Al-Quran Nah caranya itu sebenarnya banyak ya Kayak misalnya caranya itu teman-teman buat disini Al-Quran online Itu kan Al-Quran online gitu Jadi teman-teman bisa mengkopinya gitu kan Ini kayak gini teman-teman kopi gitu Lalu teman-teman masukkan ke dalam Microsoft Word Nah kalau teman-teman semuanya gak mau kopi-kopi kayak gini Nah teman-teman pakai ini Jadi gak terlalu besar ya kita klik dua kali Kemudian ini Nah oke siap Nah satu aja yang kita install ya Nah kita next lalu klik install to continue install Siap Nah kita finish Lalu kita buka Microsoft Wordnya Microsoft Word 2010 atau 2000 berapa lagi Ini 2020 Nah di bagian add-in teman-teman bisa lihat disini Ini bagian view-nya kita coba Switch Windows Mana dia Kita cari di mana dia bersembunyi ya Tunggu sementara Jadi teman-teman semuanya Misalnya kalau gak bisa yang 64 bit Teman-teman bisa install yang 32 bit Dan nanti hasilnya seperti ini Di bagian add-in Nah teman-teman lihat Al-Quran Nah disini teman-teman bisa Search ya browser Al-Quran nya Disini Nah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman copy Siap Nah baru pastikan disini Pasti Pasti option Siap Nah jadi Bismillahirrahmanirrahim Sudah tercopy Jadi gampang banget ya Caranya yang cara pertama tadi Teman-teman cari di Online dulu Al-Quran Al-Quran online Kemudian copy Atau caranya teman-teman Tambahkan add-in Nah nanti kalau bisa Aku bagikan filenya Tapi kalau gak bisa Teman-teman silahkan cari filenya ya Gampang banget Tadi file-nya tuh Oke dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.